Kita seksikan sebarang, satu merah, udah-udah-udah Politisi geridra Edi Mamad tengah menjadi sorotan beberapa waktu belakangan karena sikapnya saat bertanding sepak bola Edi Mamad rekam kamera melakukan dugaan pemukulan terhadap wasit yang memimpin celahnya pertandingan Himba seksinya, kini Edi Mamad dilarang untuk bermain bersama klubnya selama dua tahun berturut-turut Dilansir oleh Warta Kota Live, periswa tersebut terjadi saat Edi Mamad bertanding bersama klubnya Orkil FC di turnamen Tarkam Paku Jaya Cup 7 pada Jubat 10 Judi Dalam video yang beredar, tapak Edi Babat penghapiri dan mengayunkan tangannya ke arah wasit yang baru saja memberikan kartu Kejadian ini pun langsung dilerai oleh sejumat anggota TNI di lokasi kejadian Dalam pengakuannya, Edi Mamad mengatakan tak bermaksud untuk melukai wasit Edi mengatakan hal tersebut merupakan halawan dari dirinya agar wasit tak memberikan kartu merah pada dirinya Yang baru saja mendapat kartu kuning Imbang saksinya tersebut, anggota DPRD Tangerang Selatan ini dipanggil oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra pada Senin 13 Juni MKP akan meminta klarifikasi dari Edi soal pemukulan tersebut Sekjen DPC Gerindra Tangsel, Yudi Budiwi Bowo mengatakan Periswa tersebut merupakan di luar ranah politik Meski begitu, Gerindra ingin tahu kronologi selengkapnya dari Edi Terkait sanksi, nantinya akan menjadi ranah kode etik partai Saat ini persoalan Edi telah selesai dan telah berdamai dengan wasit yang merupakan anggota TNI Meski begitu, anggota Komisi 4 DPRD Kota Tangsel itu Kini dilarang bermain pada turnamen Tarkampaku Jaya Cup 7 selama 2 tahun berturut-turut Tak hanya untuk Edi, tapi juga klubnya yang tak boleh bermain pada tahun depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Subscribe, Like, Comment, dan Share Terima kasih